Selamat datang di Indonesia, kembali bersama Bubisan untuk seksi dunia anjing kita sedang berada di Ferdinale Pet Shop, Sunter, Jakarta Utara Kita kali ini mau membahas tentang dog food grain free karena kemarin ada isu-isu yang beredar ya artinya dog food grain free itu menyebabkan sakit jantung jadi ada, mungkin ada dokter hewan yang ngomong oh ini dog food grain free menyebabkan penyakit jantung ya perlu diteliti lebih dalam ya cuman sayangnya gue bukan peneliti, bukan dokter hewan juga lalu bukan pabrikan dog food tapi disini gue ngomong sebagai pemilik anjing atau pengusaha di bidang pet ya atau juga sebagai konten kreator sebagai webmasteranjingkita.com ya dari tahun 2003 jadi mustinya pengalaman gue sudah cukup untuk menjadi apa namanya tuh landasan ya buat membuat konten ini ya jadi untuk menjelaskan kenapa dog food itu sekarang grain free jadi di awalnya dog food itu zaman dulu di tahun 40an ya mohon dikoreksi sebelumnya kalau ada yang salah zaman dulu itu dog food itu memakai jagung bahan dasar utamanya adalah jagung karena jagung itu merupakan bahan baku makanan yang paling murah dan gampang dibuat jadi dari zaman perang juga anjing itu dikasih makan jagung ingredient ini bisa dilihat ya ingredient utamanya itu jagung atau ditulisnya dengan lebih halus maizena jadi tepung jagung nah cuman karena teknologi berkembang kemakmuran juga kesejahteraan juga meningkat teknologi pertanian juga meningkat ya makanan hewan ini juga ikut meningkat juga jadi dari yang mbak tadinya pakai jagung jagung itu dari kesampingan jadi bahan utama itu adalah daging ya jadi dog food itu ada beberapa kelas pertama yang grocery grocery itu bahan dasarnya masih jagung atau sereal lalu yang kedua masuk ke dog food yang bahan dasarnya itu sudah tidak pakai jagung tapi dagingnya itu masih daging yang byproduct jadi bukan daging yang daging beneran tapi byproduct byproduct itu contohnya bisa ada bulu ada tulang ada darah jadi satu ekor ayam misalnya atau satu ekor sapi itu dimasukin semua kepalanya tanduknya semua dimasukin termasuk jeroan berarti ya jeroan jeroannya juga ya jadi itu masih masuk belum premium ya lalu naik lagi ke kelas premium oh itu kelas premium ya itu ya itu premium non-grade tetap masuk premium lalu ada masuk lagi di super premium super premium itu daging yang dipakai itu sudah dispesifikasikan misalnya daging sapi nah dagingnya tetap yang dipakai itu dagingnya jadi bukannya darahnya atau kulitnya atau bahan sampingan lainnya real meat berarti ya ya real meat gitu nah lalu setelah super premium itu naik lagi ke holistic ya kan nah holistic itu berkembang lagi sampai sekarang dipakai grain free nah kenapa pertimbangan ini dipakai grain free jadi grain itu kan itu grain itu biji-bijian ya jadi seperti jagung gandum beras ya apalagi itu yang termasuk grain ya pokoknya ya grup bahan-bahan karbohidrat seperti itu ya jadi karbohidrat itu ada yang dari grain ada yang dari umbi-umbian ada juga yang dari kacang-kacangan ya jadi yang grain kenapa anjing itu mesti apa mesti menghindari grain karena secara alami anjing itu tidak makan grain ya coba dikoreksi kalau saya salah ya grain itu misalnya padi ya kita gak pernah lihat anjing itu di hutan atau di alam bebas mereka masak nasi karena gak mungkin anjing itu makan padi padi itu keras ya grain itu padi itu gandum atau jagung itu mungkin lebih cocok untuk hewan yang bertembolok seperti ayam atau burung ya cuman karena grain itu sudah dimakan manusia juga dimasak ya jadi diberi makan ke anjing juga nah sebetulnya anjing itu tidak makan tidak mendapat karbohidrat itu dari grain tapi dari umbi-umbian umbi-umbian itu anjing itu menggali tanah untuk ambil ubi ya kentang atau singkong ya nah anjing juga tidak terlihat makan jagung karena jagung itu kan dia punya tangkanya lumayan tinggi ya jadi anjing juga tidak manjang apalagi gandum jadi mustinya memang secara alami anjing itu tidak makan grain ya jadi sekarang produsen dog food itu bikin makan yang istilahnya lebih lebih anjing bukan lebih manusia lebih anjing supaya anjing itu kembali ke alam back to nature ya karena anjing itu adalah hewan karnivora kalau misalnya ada yang bilang omnivora omnivoranya ini lebih condong ke karnivora ya kan begitu ya nah jadi yang lebih diutamakan dari dog food yang seperti ini ya pure lux atau merek ini ya Prince ini yang grain free itu dog food yang berbahan dasar daging nah karbohidrat tetap dibutuhkan jadi karbohidratnya itu diambil dari umbi-umbian ya mereka bilangnya sweet potato ubi manis ya kan kayak kita lihat disini nih ini ingredientnya ya ini untuk pure lux ini sudah menggunakan bahasa Indonesia karena di pemerintah Indonesia itu mewajibkan semua makanan baik untuk hewan atau manusia itu mesti ada bahasa Indonesianya ya jadi ini sudah resmi untuk masuk ke Indonesia makanya packingnya itu ada bahasa Indonesianya ya kalau dilihat dari bahasa Inggris ya kebaca gak Pak? kebaca ya dia tulisnya debon turkey turkey meal ya dried lentils lentils ini kayak kacang-kacangan ya dried chicken ya chickpeas chickpeas ya jadi dia sudah tidak pakai kayak jagung gitu ya beras dia sudah tidak pakai nah kalau misalnya dibilang bisa bisa beresiko sakit jantung gue lagi mikir logik kayaknya di topiknya kalau misalnya dog food grand free itu dicurigai sakit jantung ya gue sih bilang gak masuk akal karena gini loh dog food ini yang desain juga pasti melibatkan dokter hewan ya dokter hewan saya bukan dokter hewan biasa pasti juga dokter hewan yang pengalaman ya dan ini di Amerika produknya diciptakan di Amerika yang mana negara Amerika atau negara Eropa ya sudah lebih berpengalaman terhadap hewan peliharaan terutama anjing jadi mereka juga pasti sudah banyak penelitian ya kenapa anjing itu bisa lebih sehat tanpa grain ya kenapa anjing itu mesti makan grain free nah yang gue dapat waktu gue di Hong Kong gue pergi ke Hong Kong ya kita ketemu pengusaha-pengusaha pet food ya disitu dia bilang ternyata alergi itu bukan belum tentu disebabkan oleh misalnya disini kan banyak yang bilang ya alergi ayam alergi daging ikan ternyata belum tentu itu melainkan alerginya terhadap grain dan itu terjadi di manusia manusia orang juga banyak yang alergi grain jadi banyak sekarang juga banyak bakery ya yang jual produk sudah grain free nah itu tepungnya pakai apa mereka bikin roti ya itu pakai umbi-umbian karena umbi itu tidak masuk grain free tidak termasuk golongan grain ya nah sakit jantung itu mungkin lebih diteliti lagi ya kondisi anjingnya seperti apa kebiasaan anjingnya seperti apa mohon maaf kebiasaan pemilik anjing di Indonesia kebanyakan anjingnya itu tidak banyak eksersis tidak banyak bergerak ya jangankan anjing ya kan di Indonesia itu penyakit jantung di orang itu cukup tinggi ya jadi anjing itu mengikuti pola hidup pemiliknya pemiliknya males bergerak pastinya anjingnya juga males bergerak nah sakit jantung itu menurut gue itu bukan disebabkan oleh grain apa yang grain free tapi bisa juga karena pola hidupnya jarang olahraga kegemukan ya atau kasih cemilan terlalu banyak atau juga genetik ya jadi penyakit jantung itu juga bisa menurun karena anjing ras itu kan sudah perkawinan terdekatnya sudah banyak ya jadi kemungkinan menurunkan penyakit itu akan lebih besar lebih kaman ya jadi menurut gue jangan menyalakan dog food yang istilahnya grain free malah ini dibuat didesain sesehat mungkin ya jadi mungkin kalau ada yang ngomong dog food grain free bikin sakit jantung ya coba dipikirkan lagi dipelajarin lagi benar apa enggak gitu loh ya karena dog food ini didesain oleh dokter-dokter yang dari Amerika juga ya karena mereka juga pasti kan ada ada penyelitian juga ya pasti jadi enggak mungkin bikinnya jadi sakit apa jantung itu ya mungkin kebetulan ketemu anjing yang sudah sakit jantung sedang makan yang grain free atau yang enggak ketahuan sakit jantung kayak orang aja kan ada yang enggak tahu jantungan tiba-tiba ya itu karena kebiasaan ya mungkin bisa jadi karena kurang bergerak ya kan makan cemilan terbanyak anjing yang kegemukan ya kita enggak tahu atau penyakit memang turunan karena penyakit jantung itu juga menurun ya anjing ras itu sudah karena perkawinannya terlalu dekat jadinya penyakit turunan itu peluangnya lebih besar dianggakan berikutnya berarti bukan turunan tanjakan lebih common jadinya kalau yang enggak menurun itu biasanya tanjakan ya kan jadi penyakit tanjakan itu jarang ditemukan yang kebanyakan lebih gampang itu yang menurun gitu ya jadi buat teman-teman jangan ragu untuk memberikan dog food yang isi grain free karena teman-teman juga mesti bijaksana mesti wise ya kita membeli produk bukan karena merek ya kita membeli produk karena kualitas nah paling gampang begini kita lihat dari ingredientnya ya ingredient yang utama itu akan ditulis di pertama misalnya dog food itu berbahan dasar daging dia akan tulis di pertama kalau dog food itu berbahan dasar jagung dia akan tulis di utama juga itu udah pasti? pasti dog food yang murah itu pasti bahan dasar utamanya jagung itu dog food murah ya nah kalau dog food yang mahal biasanya bahan dasarnya daging cuman banyak sekali karena merek mereknya sudah terkena atau promosinya banyak juga jadi dog food berbahan dasar jagung itu juga jadi lebih mahal jadi populer ya jadi mahal harganya karena merek cuman kalau gue sih pikir anjing gue itu makan nutrisi ya bukan makan merek kalau ulang 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 anjing gue itu makan nutrisi yang benar ya gue bayar nutrisi yang mesti gue dapat juga sesuai yang gue bayar bukan makan merek karena kalau makan merek itu misalnya kita beli tas Hermes nah itu bermerek ya kan tapi bisa pakai kantong plastik kan ya kan nah kalau di dog food ini bandingkan kita sebagai pemilik anjing itu mesti bijaksana bandingkan apa yang kita bayar kalau bisa melebihi dari yang kita bayar gitu loh ya kita dapat melebihi yang dari yang kita bayar ya jangan karena ter ter itu sama merek atau kata si ini kata si itu ya lakukan penelitian sendiri ya sekarang media sosial internet juga sudah berkembang kita mau googling gampang gak perlu gak perlu lumus membeli produknya jadi tinggal cari tahu ya dog food apa yang kita mau pelajarin tinggal kita googling kita bisa lihat ingredientnya segala macam ya oke buat teman-teman yang kepengen bahas topik lain ketik di kolom komentar nanti kalau gue mampu gue akan bahas kalau gue gak bisa nanti gue akan cari ahlinya oke salam dari Ferdinal Pet Shop Sunterna Jakarta Utara gue mau lu gak usah pencet itu Ferd lu pencet di DJ gue oke gak mau masa gak mau gak mau oh karena di airplane oh di airplane ya kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati